Dalam mendesain kandang, membuat kandang awal itu harus memperhatikan keselamatan dari ternak yang mau kita pelihara. Untuk menekan angka kematian cempeh, usahakan cempeh itu lahir dengan bobot yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat jumpa lagi teman-teman, kembali bersama Hilwayafam di Bandung Tulungagung. Jadi gini teman-teman, apa namanya, tentang bakalan betina, kita nanti akan membahas tentang ini. Bakalan betina yang mau kita ternak. Jadi kita biasanya akan mendatangkan bakalan-bakalan betina yang siap kawin untuk bahan dari ternak kita. Yang kami alami, yang kami alami ini, dari beberapa kali beli bakalan betina baik dari pengepul maupun dari pasar, maupun dari penjual-penjual bakul-bakul itu, ternyata 50% dari yang datang itu ternyata sudah hamil. Baik hamil satu bulan maupun hamil dua bulan, seperti itu. Padahal kami mintanya itu betina kosong, tapi ternyata sudah hamil. Yaitu mungkin trik supaya barang dagangannya itu gemuk. Karena kalau hamil itu biasanya makanya banyak, jadi gemuk lah. Itu salah satu trik penjual. Mungkin loh ya mungkin. Nah, kasusnya adalah kalau betina itu sudah hamil, tidak di kandang kita, kita tidak tahu dari pejantannya itu bagus atau enggak. Kemudian betina itu nanti nutrisinya bagaimana ketika di tempat para penjual atau di tempat yang punya sebelumnya. Nah, ini beresiko dapat menyebabkan cacat lahir. Kadang cempehnya itu lemah, kadang prematur, jadi sebelum lahir sudah lahir duluan, karena tidak terpenuhi kebutuhan nutrisinya ketika hamil. Nah, untuk menghindari angka kematian cempeh akibat hal tersebut, maka saat datang kita harus memberikan nutrisi ekstra untuk merecovery kondisi dari calon indukan itu di pemilik sebelumnya. Jadi, nutrisinya dibos dulu, kita beri boster, beri boster ya berarti misalkan dipakan lewat pakan, misalkan nanti dibuat untuk pakan kasarnya atau rumputnya itu kita buat 60 persen, kemudian pakan penguatnya dibuat 40 persen. Itu supaya untuk memperbaiki performa dari calon indukan yang kita beli. Itu satu salah, pertama itu caranya. Yang kedua, kadangkala kita membuat kesalahan yang tidak sengaja tentang desain kandang. Jadi, desain kandang kita ada kelemahan sehingga gampang menyebabkan cempeh, cempeh kita itu mengalami cedera. Ini harus hati-hati, ada mungkin lubang yang kepala cukup untuk masuk tapi untuk keluar tidak bisa lah. Nah, itu seperti itu dihindari. Terus mungkin bawahnya itu, apa namanya, lantai kandang itu jarak antar kayunya terlalu lebar sedikit. Sehingga cempeh bisa terbelogong ketika masih berukuran kecil, barusan lahir. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu berarti ya kita harus dalam mendesain kandang, membuat kandang awal itu harus memperhatikan keselamatan dari ternak yang mau kita pelihara. Gitu. Di kira-kira misalkan, jangan sampai ada lubang-lubang, kalau kecil ya, sekiranya kepala itu tidak cukup, kalau di samping ya, kepala itu tidak cukup untuk masuk. Kalau di bawah ya, mungkin di kira-kira kaki cempeh itu tidak bisa terperosok. Nah, itu, dibuat seperti itu. Atau mungkin tidak ada paku yang jungat atau yang muncul di permukaan, sehingga kalau diinjek akan membuat jadera kaki ternak kita. Nah, terus kemudian kematian cempeh lagi, itu biasanya disebabkan karena pemberian kolostrum yang kurang. Jadi, ketika cempeh baru lahir, itu harusnya dalam 30 jam, dalam 1 hari, 24 jam lah. Nggak sampai 24 jam itu sudah minum kolostrum sebanyak 5% dari berat badan cempeh itu ketika lahir. Nah, itu harus diperlukan. Kalau indoknya itu mothering ability-nya ya, apa namanya, sifat keibuannya itu kurang, maka ya harus dipaksa supaya mau menyusui anaknya. Jangan ketika cempeh itu baru lahir, kemudian indoknya itu tidak mau menyusui, langsung kita beri susu pengganti, misalkan. Maka, itu tidak memenuhi kolostrum, tidak bisa menggantikan kolostrum yang dibutuhkan oleh cempeh. Harus tetap diberikan kolostrum dari indoknya, sebanyak 5% dari berat badan dalam 24 jam itu. Entah itu bagaimana caranya, pokoknya harus bisa. Entah itu indoknya dipegangi, dipaksa untuk menyusui anaknya, atau diperah. Terus kita minumkan pakai dot. Monggo, yang paling gampang yang mana. Gitu. Terus kemudian, Penyebab kematian, cempeh lagi, Biasanya itu karena lemah. Jadi, cempehnya itu lemah. Mulai dari lahir. Itu bisa diseratkan karena bobotnya terlalu kecil. Gitu. Terus, bisa juga mengalami hipotermia. Hipotermia itu berarti kedinginan. Nah, kalau bobotnya kecil, Misalkan sekitar 1 kilo, Di bawah 2 kilo, Kita harus membantu dengan dihangatkan. Pakai lampu infrared, misalkan. Atau pakai lampu dop biasa juga bisa. Yang 10 watt atau 5 watt itu cukup, teman-teman. Itu bisa untuk menghangatkan tubuh cempeh. Untuk menghindari kematian karena hipotermia. Nah, selain itu, Bisa jadi cempehnya itu, Seperti yang pernah kita bahas, Di video-video sebelumnya, Bahwa cempehnya, Mengalami kejang-kejang setelah umur 1 minggu. Karena terkena tetanus. Nah, itu berarti, Pusarnya, Itu ada bakteri yang masuk lewat pusar mungkin, Atau lewat mulutnya. Nah, sebaiknya setelah lahir, Segera kita beri iodin. Supaya tidak ada bakteri-bakteri yang masuk di pusarnya itu. Misalnya kita kasih iodin, Terus kemudian kita tali. Kita kasih tali. Kalau terlalu panjang, Ukurannya bisa dipotong lah. Tapi ini hati-hati, Alat potongnya itu harus steril. Gitu. Jadi, Kita sterilkan dulu, Misalkan kita masukkan air panas, Atau, Kita celupkan dengan alkohol dulu, Atau kita celupkan disinfektan, Gitu. Supaya aman. Itu ya. Jadi, hati-hati. Nah, Untuk menghindari itu, Bagaimana teman-teman solusinya? Untuk menekan angka kematian cempeh, Usahakan. Cempeh itu lahir dengan bobot yang lebih besar. Misalkan 2 kilo lebih, Untuk indukan yang laktasi pertama. Untuk indukan yang laktasi kedua, Biasanya bisa lebih besar. Misalkan 3 kilo up. Itu. Berarti laktasi ketiganya bisa 4 kilo up. Itu. Jadi, Memang kalau masih darah, Induan masih laktasi satu, Itu biasanya anaknya kecil, Teman-teman. Ya, tapi diusahakan besar, Di atas 2 kilo. Kalau di bawah 2 kilo, Ya, agak repot. Gitu. Apalagi kalau kembar, Biasanya lebih kecil anaknya. Karena nutrisinya dibagi dua. Nutrisi induknya. Supaya anaknya besar, Bagaimana caranya? Ya, induknya kita kasih nutrisi yang bagus ketika, Mengandung. Jadi, Tingkat kegemukan induk, Itu kita perbesar. Misalkan di BCS, 3. Atau 3 setengah. Tapi ya, jangan terlalu besar. Jangan sampai BCS 5 itu terlalu besar. Nanti biasanya di Stokia. Berbahaya juga. Karena banyak lemak dalamnya. Nah, ya, sedenganlah. Tidak terlalu besar, Juga tidak terlalu kecil. Tuh. BCS 3 atau 3 setengah, Saya kira cukup. Tuh. Nah, gitu teman-teman. Jadi, Semoga, Apa yang kita pelajari ini, Bermanfaat, Untuk kita semua. Karena apa? Keuntungan bagi peternak, Atau teman-teman yang breeding, Keuntungannya itu di anakannya itu. Jadi, ketika kok anakannya mati, Itu berarti sebuah kerugian. Kerugiannya dari mana? Ya, minimal dari pakan. Dan waktu. Jadi, Induknya sudah bunting 5 bulan, Pakannya banyak, Ternyata anaknya mati lah. Berarti kita rugi. Atau waktu 5 bulan itu terpulang sia-sia, Teman-teman. Jadi, Memang, Harus, Diberikan treatment lebih, Ketika, Dalam masa, Kebuntingan, Atau dalam masa kehamilan. Nah, itu, Ya, Itu, Untuk, Bincang-bincang sore ini, Semoga, Tetap semangat. Teman-teman, Jangan lupa, Doakan putri-putri kami ini, Selalu sehat, Kemudian, Menjadi putri yang solehah. Amin, Amin, Amin. Terima kasih, Atas doanya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.